Assalamualaikum sahabat muslim beriman. Amal baik yang kita lakukan di dunia ini adalah seperti bekal yang kita persiapkan untuk perjalanan ke alam kubur. Seperti harta yang kita kumpulkan, amal baik akan menjadi penolong yang setia di sisi kita saat menghadapi kehidupan yang baru di dalam kubur. Oleh karena itu, marilah kita terus berusaha melakukan kebaikan, bersedekah, menjaga salat, dan memperbanyak ibadah agar kita siap menghadapi perjalanan ke alam kubur dengan hati yang damai dan penuh keberkahan. Berikut ini kabar gembira bagi orang mu'min dalam kuburnya yang saya kutip dari kitab Al-Tazkirah. Ka'ab Al-Ahbar berkata, Apabila seorang yang saleh telah diletakkan dalam kuburnya, maka amal-amalnya yang saleh datang mengelilinginya. Dan ketika malaikat azab datang kepadanya dari arah kakinya, maka berkatalah syolat, Enyah kalian darinya. Lalu mereka datang dari arah kepalanya, maka berkatalah puasa. Tidak ada alasan bagi kalian untuk menyiksanya, karena telah sekian lama dia kehausan di dunia, demi memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka datang dari arah badannya, maka berkatalah haji dan jihad, Enyahlah kalian. Dia telah bersusah payah, hingga badannya kelelahan dalam menunaikan haji dan berjihad karena Allah. Tidak ada alasan bagi kalian untuk menyiksanya. Lalu mereka datang dari arah depannya, maka berkatalah sedekah, Jangan kalian sentuh tuanku. Sudah banyak sedekah yang keluar dari kedua tangan ini, sehingga sampai ke tangan Allah Azza wa Jalla demi mencari ridhanya. Jadi, tidak ada alasan bagi kalian untuk menyiksanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Oleh karena itu, maka dikatakanlah kepada mayit itu, Tidurlah dengan nyaman, kamu baik ketika hidup, dan baik ketika mati. Sahabat fanah Islam yang dirahmati Allah. Ini bagi orang yang amalnya ikhlas dan membenarkan Allah, baik dalam ucapan maupun perbuatannya, sedang niatnya pun baik ketika beramal, ketika sendirian maupun terang-terangan. Orang seperti inilah yang amalnya menjadi hujah dan pembela baginya. Waulahu alam.